Intro Kisah ini jarang sekali terungkap saat S. Parman dipanggil Bung Karno S. Parman yang dimaksud adalah Jendral Siswondo Parman Salah satu Jendral Angkatan Darat yang jadi korban penculikan dan pembunuhan komplotan G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 Seperti apa kisahnya? Mengutip catatan harian wartawan senior Rosian Anwar yang kemudian dibukukan dalam buku berjudul Soekarno Tentara dan PKI Segitiga kekuasaan sebelum prahara politik Tahun 1961 sampai tahun 1965 Suatu waktu S. Parman dipanggil Bung Karno ke Istana Negara Ketika itu, S. Parman belum jadi Jendral Bintang 2 Masih menyandang pangkat Brigjen atau Jendral Bintang 1 Dalam catatan hariannya soal S. Parman dipanggil Bung Karno Rosian Anwar memberi tanggal 3 Maret tahun 1963 Rosian bercerita, kurang lebih 10 hari lalu Seseorang memberi kabar atau informasi kepadanya Tapi, Rosian lupa menanyakan kepada pembawa kabar tanggal berapa persisnya Ketika Presiden Soekarno memanggil Brigjen S. Parman Saya lupa menanyakan kepada pembawa kabar tanggal berapa persisnya Presiden Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Brigjen S. Parman Kepala bagian intelijen Markas Besar Angkatan Darat Tulis Rosian Anwar dalam buku Soekarno Tentara dan PKI Segitiga kekuasaan sebelum prahara politik Tahun 1961 sampai tahun 1965 Menurut Rosian, pembicaraan antara Bung Karno dengan S. Parman Menurut si pemberi informasi kepadanya seputar Jendral Nasution Empat jam lamanya mereka berbicara dan hampir tiga jam darinya Melulu mengenai Jendral Abdul Haris Nasution Soekarno ingin tahu dari Parman bagaimana Nasution itu Bagaimana pengaruh Nasution di kalangan Angkatan Darat Kata Rosian dalam bukunya Masih menurut Rosian, berdasarkan informasi yang ia terima Dalam pembicaraan itu Bung Karno tidak puas dengan Nasution Dan ada tiga sebab untuk ketidakpuasan itu Pertama, sikap Nasution bertalian dengan soal Gas atau gerakan anti Soekarno Ketua PKI Aedit pernah menulis surat kepada Nasution Dalam kedudukannya selaku wakil PPRT Dan meminta perhatiannya terhadap gas Dan untuk selanjutnya mengambil tindakan terhadap gas Akan tetapi Nasution dalam kedudukannya Selaku wakil Front Pembebasan Nasional Irian Barat Membahas surat Aedit itu dan mengatakan Tidak ada alasan buat bertindak terhadap gas Oleh karena gas tidak ada, kata Rosian Jawaban Nasution itu Menurut Rosian bikin Aedit marah Ketua PKI itu lantas menulis surat kepada Presiden Membentangkan hal ihwal tadi Kedua, sikap Nasution bertalian dengan nota ekonomi Yang ditulisnya beberapa waktu lalu kepada Bung Karno Dalam nota tersebut Nasution mempersoalkan keadaan ekonomi keuangan yang memburuk Dan ia mengkritik sikap para pemimpin yang tidak memperlihatkan kepemimpinan moral yang terpuji dari sudut kesusilaan Soekarno sendiri kabarnya merasa terkena oleh kritik Nasution itu Tulis Rosian Ketiga, lanjut Rosian Sikap Nasution dan istrinya bertalian dengan Nyonya Hartini Soekarno Menurut Rosian, Nasution dan istrinya tidak pernah mau datang ke Istana Bogor apabila ada Nyonya Hartini di sana Soekarno mengeluh mengapa Persid atau persatuan istri tentara turut campur dalam perkawinan orang lain Bung Karno juga mendengar Persid yang akan mengadakan Kongres telah meminta untuk melihat-lihat istana Bogor Akan tetapi di sana nanti para istri tentara itu akan lalu lewat saja seolah-olah Nyonya Hartini tidak ada Maka ketiga soal tersebut yaitu soal gas Soal nota ekonomi dan soal Hartini menjadi bahan bagi presiden untuk dibicarakan dengan S. Parman mengenai Nasution Kata Rosian Kemudian, kata Rosian Brigjen S. Parman segera melaporkan pembicaraannya dengan presiden dalam sebuah rapat khusus staf markas besar angkatan darat Staf markas besar angkatan darat menasihatkan kepada Nasution untuk mau bersikap lebih luwes alias supel terhadap presiden Mengenai maksud Persid hendak melakukan kunjungan ke Istana Bogor Staf markas besar angkatan darat secara khusus memanggil wakil Persid dan menanyakan apakah cerita presiden itu benar Ternyata hal itu tidak benar Seorang Brigjen pun ditugaskan memberitahukan nasihat tadi kepada Jendral Nasution Ternyata ia mau menurut dan lantas menulis sepucuk surat kepada presiden untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1382 Hijriah Dan sekaligus menanyakan bilakah ia dapat bertemu dengan presiden Kata Rosian Maka kata Rosian Tadkala diadakan halal bihalal di Istana Negara Presiden berkata pada Nasution dalam bahasa Belanda Hei Nas, kapan kau datang makan siang dengan aku Setelah terjadi hal ini Kata Rosian Anwar Maka kembali staf markas besar angkatan darat mengadakan rapat khusus untuk membicarakan apa yang harus diperbuat Nasution Sebab ajakan makan siang di tempatku berarti Nasution diundang datang ke Istana Bogor Dimana Hartini hadir dan sudah barang tentu Nasution harus membawa serta pula istrinya Nasution sendiri bersedia pergi ke Bogor dan duduk bersama dengan Hartini akan tetapi dia mengatakan Saya tidak dapat memaksa istri saya Oleh karena soalnya terlalu penting dan menyangkut posisi tentara Staf markas besar angkatan darat Kata Rosian membicarakan soal tersebut Maka kembali seorang Brigjen ditugaskan menghubungi Bu Nas Pendek kata kepergian Nasution dan istrinya ke Istana Bogor dianggap perlu Sementara itu seorang kolonel mengatakan kepada saya apa yang dilaporkan oleh Brigjen S. Parman Mengenai materi pembicaraannya dengan Presiden adalah benar semuanya Tetapi arti pembicaraan tersebut lain adanya Menurut kolonel tadi, pembicaraan itu harus diteropong dari sudut usaha Presiden dewasa ini Meraba-raba dan mencari tahu bagaimana kedudukan Nasution Sebab pada Presiden ada pikiran untuk menjadikan Nasution sebagai Menteri pertama menggantikan Johanda Kabinet Nasakom tidak bakal jadi Itu hanya permainan belaka dari Presiden Nasution lagi disorot kemungkinannya untuk menjadi Menteri pertama Ujar kolonel itu, kata Rosian Jika versi kolonel ini benar Saya hanya bertanya mengapa Parman tidak melapor ke Markas Besar Angkatan Darat Bahwa sesungguhnya nada serta inti pembicaraannya dengan Presiden Menyinggung soal Presiden lagi mencari seorang calon untuk Menteri pertama Juga bahwa Nasution sedang ditimbang dan disorot, kata Rosian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!